Sepap bola Indonesia diakini bakal mendapatkan keuntungan besar apabila bisa mendatangkan Argentina untuk melawan timnas Indonesia di FIFA Match Day Periode Juni 2023. Timnas Indonesia memang belakangan ini dikabarkan bakal menghadapi timnas Argentina pada laga FIFA Match Day Juni mendatang. Hal ini mencuat setelah sebelumnya ada penyataan PSSI yang merencanakan mendatangkan Argentina. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan Federasi Sepak Bola Argentina yang membuka peluang melakukan tur ke Asia. Namun, persaingan timnas Indonesia tak akan mudah karena banyak negara yang tertarik untuk melawan juara piara dunia 2022 Qatar tersebut. Namun, apabila Argentina bisa datang melawan timnas Indonesia, tentu akan banyak keuntungan yang didapatkan. Khususnya untuk sepak bola Indonesia yang ingin mengembalikan citra sepak bola bersih dan berprestasi. Bahkan dengan begitu, sepak bola Indonesia pun akan dikenal dan diketahui oleh dunia. Lebih lanjut, mendatangkan Argentina memang bakal mengeluarkan uang yang cukup banyak. Argentina memang salah satu negara yang memang memasang bandrol tinggi apabila ingin main lawan. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa hasil pertandingan nomor dua. Menurut Nova Arianto, ada yang lebih penting ketimbang hasil pertandingan. Ia mengatakan laga melawan Argentina akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain timnas Indonesia. Squad Garuda bisa memetik pelajaran berharga saat menghadapi Lionel Messi dan tim. Meskipun demikian, Nova Arianto menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan menyerah begitu saja melawan Argentina. Dalam dunia sepak bola masih ada harapan untuk meraih kemenangan melawan Argentina. Walaupun ia mengakui kekuatan Argentina jauh di atas timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik melawan tim tango. Syukur-syukur tim Asuhan Sin Tayong itu bisa meraih kemenangan ataupun bermain imbang demi tidak turun peringkat di rangking FIFA. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi ke-149 rangking FIFA. Sementara Argentina berada di peringkat pertama, usai menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar. Lebih lanjut Nova Arianto berharap bahwa pemain-pemain senior yang akan membela Argentina untuk datang ke tanah air. Ini karena supaya para pemain timnas Indonesia bisa mendapatkan pengalaman berharga bertemu dengan pilar-pilar top Argentina. Sejauh ini PSSI baru mengumumkan satu lawan timnas Indonesia di FIFA Matjidai Juni 2023. Lawan tersebut adalah Palestina. Argentina memang sengaja akan melakukan dua laga tandang ke Asia untuk menghadapi Cina dan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erik Thohir ragu untuk menurunkan timnas U23 Indonesia di FIFA Matjidai September 2023. Ia takut hasil pertandingan nanti merugikan peringkat timnas Indonesia di rangking FIFA. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan FIFA Matjidai pada Juni 2023. PSSI ingin menggelar dua pertandingan pada FIFA Matjidai edisi Juni 2023. Sejak ini PSSI sudah deal untuk mengundang Palestina menghadapi timnas Indonesia pada Juni 2023. Satu laga lagi PSSI masih mencari lawan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia nanti. Namun kabarnya PSSI berusaha mendatangkan Argentina untuk beruji coba melawan timnas Indonesia usai berjumpa Palestina. Pada FIFA Matjidai September 2023, Erik Thohir belum mengumumkan siapa lawan timnas Indonesia. Ia juga memastikan bahwa timnas Indonesia senior yang akan bertanding di agenda tersebut. Lanjut Erik Thohir sempat ada argumentasi agar agenda FIFA Matjidai September 2023 dimainkan timnas U23 Indonesia. Sebab ini bisa menjadi persiapan timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Asian Games 2023 Hangzhou. Perlu diketahui FIFA Matjidai akan digelar pada September 2023. Namun setelah dipikir-pikir PSSI memutuskan agar timnas Indonesia senior yang bertanding. Erik Thohir mengatakan PSSI tidak ingin peringkat Indonesia di FIFA turun. Selain itu, PSSI juga sedang memperhitungkan lagi apakah timnas Indonesia melakukan pertandingan di FIFA Matjidai September 2023. U23 atau tidak. Rencana timnas Argentina untuk menghadapi timnas Indonesia sepertinya bisa saja terjadi. Pasalnya PSSI dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebelumnya kabar timnas Indonesia akan beruji coba melawan Argentina sempat diutarakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Amali mengatakan bahwa Argentina menjadi target lawan timnas Indonesia dalam laga FIFA Matjidai edisi Juni 2023. Namun saat itu, Amali tidak mau panjang bicara perihal kedatangan Lionel Messi dan tim ke Indonesia. Ia hanya menyebutkan selain melawan Palestina di FIFA Matjidai Juni 2023, timnas Indonesia akan berjumpa Argentina. Kabar kedatangan Argentina ke Indonesia menjadi topik hangat bagi pecinta sepak bola nasional. Supporter timnas Indonesia berharap PSSI benar-benar mewujudukan kehadiran Argentina di tanah air? Pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, juga pernah memberikan komentar. Sintai Yong mengatakan bahwa PSSI jangan hanya bicara saja dan harus benar-benar membuktikannya.